Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Gangguan pendengaran adalah masalah besar. Sekitar 37,5 juta orang dewasa atau 15% orang dewasa Amerika mengalami gangguan pendengaran ringan hingga sedang. Meskipun sekitar 3-4 juta alat bantu dengar dijual di Amerika Serikat setiap tahunnya, hanya sekitar 1 dari 5 orang yang dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar yang benar-benar menggunakannya. Dengan banyaknya orang Amerika yang menderita gangguan pendengaran, Anda tidak perlu heran. Mendengar banyak selebriti Amerika terkenal juga menggunakan alat bantu agar bisa mendengar. Berikut ini adalah 5 selebriti yang menggunakan alat bantu pendengaran versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Huey Lewis. Karena bertahun-tahun memainkan musik rock and roll yang keras tanpa pelindung pendengaran, Huey Lewis menerita gangguan pendengaran dan timnitus yang substansial. Akibatnya, ia memakai alat bantu dengar di kedua telinganya. Gangguan pendengarannya semakin parah ketika ia menerita penyakit menyeri. Ketidakseimbangan telinga bagian dalam yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan vertigo. Yang kedua, Whoopie Goldberg. Artis pemenang Akademi Award, komedian dan pembawa acara TV The View, Whoopie Goldberg, tidak membiarkan alat bantu dengar di kedua telinganya untuk menghalangi kesuksesannya. Gangguan pendengaran selebriti terkenal ini kemungkinan besar disuapkan oleh kebisingan. Karena dia mengklaim bahwa dia menghabiskan masa mudanya mendengarkan musik yang sangat keras. Dia sangat terbuka tentang pengalamannya dengan gangguan pendengaran dan berharap dia dapat mencegah orang muda menakutkan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Yang ketiga, Low Farigno. Low Farigno mengalami gangguan pendengaran yang parah di kedua telinganya karena infeksi telinga yang dia alami ketika dia baru berusia 3 tahun. Bintang acara TV The Incredible Hulk tahun 1978 itu, kehilangan 75% pendengarannya dan memakai alat bantu dengar di kedua telinganya. Dia juga belajar membaca bibir untuk membantu berkomunikasi lebih baik dengan orang lain. Meskipun demikian, Farigno merasa bahwa gangguan pendengarannya membantu menerongnya untuk berhasil dalam hidupnya. Yang keempat, Adam Savage. Pembuat pro film dan pembawa acara Meat Booster TV, Adam Savage telah memakai alat bantu dengar di telinga kirinya selama bertahun-tahun. Savage menerita kondisi bahwa otosklerosis yang menyebabkan pertemuan tulang abnormal di telinga tengah dan mengganggu transmisi suara yang tepat. Yang kelima, Bill Clinton. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat yang ke-42 juga menerita gangguan pendengaran. Kemungkinan besar karena kombinasi presbikusis dan gangguan pendengaran akibat kebisingan dari masa remajanya di sebuah band rock. Seperti banyak orang mengalami gangguan pendengaran, ia mengabaikannya. Selama bertahun-tahun pada usia 51 tahun, selama masa jabatan keduanya sebagai presiden, ia meminta bantuan seorang audiolog dan dilengkapi dengan dua alat bantu pendengar. Demikiannya ulasan 5 selebriti yang menggunakan alat bantu pendengaran versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.